Seorang ibu tiba-tiba difonis punya sisa hidup 6 bulan lagi karena tumor otak yang dia miliki. Masalahnya, ibu ini hidup berdua saja dengan seorang anak yang punya keterbelakangan mental yang hidupnya cuma bisa tidur, makan, nonton TV, dan bermain. Jadi ibu ini harus melakukan berbagai cara sampai anak mampu melakukan aktivitas secara mandiri ketika dia meninggal nanti. Bagaimanakah perjuangannya? Halo, saya Besaputra. Selamat datang di konten movie storyline. Masih dari Korea, kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspirasi kehidupan yang dirilis di tahun 2017. Judulnya adalah The Preparation. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Eoma. Eoma. Dia adalah seorang single mother yang berprofesi sebagai pedagang kecil di kota. Setiap subuh, dia akan berangkat keluar dari rumah untuk membuka toko kecilnya. Walaupun bukanlah toko yang mewah dan memberikannya penghasilan yang pas-pasan, tapi karena manajemen uang yang bagus dan juga semangat hidup yang gigih, membuatnya bisa bertahan. Eoma punya anak laki-laki bernama Ingyu. Dia adalah pria yang udah berusia 30 tahunan, tapi mengidap cacat mental. Ingyu bisa dibilang gak paham apa-apa dan gak ngerti menjadi orang dewasa. Yang dia tahu cuma tidur makan dan bermain. Untuk sikat gigi aja, dia kadang-kadang pake shampoo. Bahkan Eoma masih sering memandikan Ingyu setiap pagi. Putranya itu adalah bayi besarnya, walau usianya udah 30 tahun. Pagi hari itu, karena Eoma merasakan kebas di tangannya, dia pun memutuskan pergi ke apotek dan meninggalkan Ingyu sendirian menjaga tokonya. Ketika itu, apotekor bernama Jungja menyarankan Eoma untuk pergi ke rumah sakit. Karena ternyata, udah setahun terakhir Eoma selalu membeli obat yang sama untuk tangannya itu. Di saat yang sama, apotek itu kedatangan seorang pria bernama Park Gejang. Dia adalah orang yang bekerja di pemerintahan. Di kesempatan itu, Gejang memberikan informasi kepada Eoma tentang ekspo lawangan kerja untuk disabilitas. Dia berharap Ingyu bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Tapi Eoma pesimis Ingyu bisa kerja karena kondisinya yang seperti anak kecil. Sementara itu Ingyu yang tinggal sendiri, malah pergi ke TK dekat tokonya dan mengintip guru TK yang baru dengan teropong mainannya. Karena ketahuan, dia pun ditegur oleh guru TK yang bernama Kyung Ran. Pertama kalinya, dia bertemu dengan Ingyu dan dia langsung sadar kalau Ingyu adalah Down Sindrom. Di saat yang sama, Eoma lalu datang menjemput Ingyu untuk kembali ke toko. Dalam perjalanan menuju ke toko, Eoma agak malas kalau ketemu dengan dua orang dari gereja yaitu seorang pendeta bernama Yun dan juga wanita bernama Sung Hwan. Mereka selalu mengajak Eoma pergi ke gereja namun Eoma selalu menolak. Bagi Eoma, Tuhan itu gak ada. Kalau Tuhan ada, gak mungkin dia menderita seperti ini. Namun walaupun ditolak, setiap hari pendeta Yun tetap aja mendoakan Eoma dan juga Ingyu. Eoma menjalankan tokonya hingga malam hari, kemudian dia akan pulang kembali ke rumah. Bisa dibilang, walaupun hidup dalam keterbatasan, mereka berdua berusaha menjalani hari dengan menikmatinya. Malam itu, Eoma didatangi oleh anaknya yang lain, seorang perempuan bernama Moon Kyung dan juga anaknya. Moon Kyung saat itu udah tinggal bersama suaminya. Kedatangannya malam itu ingin meminjam uang pada Eoma karena bisnisnya lagi jelek pada saat itu. Tapi tentu aja Eoma gak mau minjemin uang. Eoma sebenarnya punya tabungan yang dia siapkan untuk Ingyu dan dia menolak untuk meminjamkannya pada Moon Kyung. Sebenarnya, Eoma punya dendam tersendiri. Moon Kyung meninggalkan rumah karena supaya dia bisa menikahi pria kaya. Tapi salahnya, dia gak menganggap bahwa Ingyu itu adiknya. Karena itulah, Eoma menyuruh Moon Kyung pergi. Sementara itu di luar, Ingyu tengah bermain dengan Mi Sol, anaknya Moon Kyung. Awalnya dia bermain boneka. Tapi karena melihat Mi Sol punya uang, Ingyu malah mengambil uang itu dan kemudian jajan sendirian di luar. Mi Sol pun masuk ke rumah, melaporkan hal itu pada Eoma dan membuat Eoma keluar rumah mencari-cari Ingyu yang entah pergi kemana. Setelah makan dan minum sendirian, Ingyu diledeki oleh sekelompok pemuda yang menilai Ingyu sebagai seseorang yang idiot. Ingyu pun menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dengan orang tua yang kaya, Ingyu rencananya akan dihukum supaya dipenjara. Eoma terpaksa merendahkan dirinya dan memohon dengan sangat supaya mereka bisa damai. Untungnya, Ingyu gak jadi dilaporkan dan mereka bisa kembali ke rumah. Sebenarnya, Eoma capek juga kalau harus mengurus anaknya yang satu ini. Dalam hatinya, dia juga mengkhawatirkan gimana nanti jikalau Eoma meninggal dunia duluan. Siapa yang akan mengurus bayi besarnya ini? Kesokan paginya, gak seperti biasa, Eoma bangun kesiangan dengan kepala yang hampir mau pecah. Jadi singkatnya, pada hari itu dia gak buka toko, tapi ke rumah sakit dan menjalani CT scan. Gak disangka ternyata Eoma punya tumor otak stadium 3. Pilihannya cuma dioperasi karena udah gak ada lagi harapan untuk sembuh. Jika gak segera dioperasi, paling lama Eoma bisa bertahan cuma 1 tahun dan paling cepat 6 bulan. Tentu aja kabar ini membuat dia terpukul banget. Lagi asik melamun, Ingyu yang lapar malah memasukkan makanan kaling ke dalam microwave sehingga hampir menyebabkan kebakaran. Ingyu gak tau akan bahaya sama sekali. Gimana caranya Eoma meninggal dengan tenang. Jadi Eoma memutuskan untuk menemui Moon Kyung pada malam itu. Baru aja sampai di depan pintu tokonya, Eoma melihat Moon Kyung tengah bertengkar dengan suaminya karena Moon Kyung gagal mendapatkan pinjaman uang dari Eoma. Jika mereka gak ada uang, toko ini bakalan ditutup. Moon Kyung yang mencoba membujuk suaminya itu malah mendapatkan perlakuan kasar. Sehingga Ingyu masuk dan membela kakaknya. Perkelahian pun gak terelakkan. Tapi sayang Ingyu malah mendapatkan tamparan dari Moon Kyung dan mengatakan kenapa Ingyu selalu aja membawa masalah kalau hadir dalam hidupnya. Eoma pun mengurungkan diri untuk menceritakan penyakitnya. Dia masuk dan membawa Ingyu keluar dari sana. Di lain hari, Eoma mendatangi institusi untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi sayang Ingyu gak bisa dimasukkan ke sana. Bahkan di institusi lain, antrian sangat panjang sehingga akan susah Ingyu mendapatkan tempat. Eoma kemudian mencoba pergi ke tempat yang lain. Tapi tempat itu sama sekali gak ada warna dan gak friendly untuk anak-anak. Daripada menyebut institusi ini untuk anak berkebutuhan khusus, ini lebih tepat disebut dengan penjara anak berkebutuhan khusus. Ingyu pun mengatakan kalau dia gak suka tempat itu dan mengajak ibunya pulang. Eoma makin pusing dengan nasib Ingyu. Siapa yang akan mengurus kebutuhan anaknya ini? Gimana nasibnya setelah dia meninggal nanti? Pada malam hari ketika Ingyu tidur, Eoma memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menghirup racun supaya dia dan Ingyu meninggal bersama. Tapi tiba-tiba, Eoma dikagetkan dengan Ingyu yang tiba-tiba terbangun. Eoma jadi tersadar betapa bodohnya dia berpikir untuk menyerah dalam situasi seperti ini. Jadi, di lain hari, dia menemui Park Giajang untuk menanyakan perihal informasi kemarin. Eoma ingin Ingyu dilatih supaya jadi mandiri. Namun Giajang mengatakan walau dilatih para alinya, masih butuh waktu 1-2 tahun. Belum lagi saat ini belum ada tempat yang membuka pelatihannya. Karena itulah, Eoma memohon pada Giajang untuk melatih Ingyu sendiri karena dia tahu cara menangani Ingyu. Paling tidak sebelum dioperasi, Eoma bisa melakukannya. Untungnya, Giajang pun mengabulkan permintaan itu. Semua alat-alat dikirimkan ke rumahnya Eoma dan juga buku panduan gimana caranya mengajari penyandang disabilitas seperti Ingyu. Tinggal setelah ini gimana caranya memaksa Ingyu untuk belajar karena 30 tahun belakangan ini, dia udah terlalu bergantung pada ibunya sendiri. Eoma pun memberikan pengertian kepada anaknya itu bahwa mulai hari itu Ingyu harus memasak sendiri, nyuci baju, bersih-bersih, semuanya juga harus dilakukan sendiri. Awalnya Ingyu menolak, tapi Eoma berhasil membujuk anaknya itu sehingga Ingyu punya keinginan untuk belajar. Pertama-tama, Eoma mengajari cara memasak telur mata sapi kesukaannya Ingyu. Tentunya di awal akan jadi tantangan untuk Eoma. Singkat waktu, bersama dengan Giajang, Ingyu dibawa ke sebuah toko roti untuk bekerja di sana sekalian belajar cara membuat roti. Di sana Ingyu belajar bersama orang-orang penyandang disabilitas lainnya. Gak hanya itu, Eoma juga harus mengajari Ingyu naik bis supaya Ingyu bisa pulang ke rumah sendiri. Tentu ini akan menjadi tantangan untuk Eoma karena mengajari Ingyu sama aja mengajari anak kecil. Seperti saran dari Giajang, Eoma juga mulai membaca buku parenting yang diberikan. Karena buku-buku itu, cara Eoma menghandle Ingyu jadi agak berbeda. Kali ini, gak pake marah-marah, Eoma mencoba sabar dengan mendorong dan memotivasi Ingyu. Karena dengan begitu, Ingyu akan jadi lebih nyaman untuk mendengarkan dan mengerti arahan-arahan yang diberikan. Karena penyandang Down Syndrome itu lebih imajinatif, Eoma mencoba untuk memberikan catatan-catatan untuk mempermudah Ingyu dalam melakukan kebiasaannya. Yoma juga mengganti peta perjalanan menjadi gambar-gambar bangunan dan patokan yang bisa diingat oleh Ingyu. Yoma mulai membiarkan Ingyu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Yoma awalnya membuat penduan, kemudian mendapingi Ingyu dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Sampai akhirnya, Ingyu bisa mengingatnya sendiri. Awalnya, Yoma memang khawatir. Tapi lama-kelamaan, dia harus memaksa dirinya untuk memberikan kepercayaan pada Ingyu. Singkat cerita, pada suatu malam, Ingyu memberikan kejutan pada ibunya dengan memasak makanannya sendiri. Bukan cuma telur mata sapi kesukaannya saja, tapi juga lengkap dengan sayur-sayuran dan makanan lainnya. Pada suatu malam, Yoma mengabari kalau mulai besok pagi, Ingyu harus memasak dan pergi bekerja sendiri. Yoma menyuruh Ingyu melakukan apa yang udah mereka lakukan ketika latihan beberapa minggu terakhir. Kesukaan harinya, Yoma pergi menemui Munchyung. Di saat itulah, dia mengabari penyakitnya pada sang anak. Yoma kemudian memberikan buku tabungannya dan mengatakan bahwa setengahnya Munchyung bisa ambil untuk membayar hutang-hutangnya. Setengahnya lagi, Yoma minta untuk digunakan membeli keperluan Ingyu ketika Yoma meninggal nanti. Permintaan Yoma cuma satu, yaitu Munchyung mau memantau Ingyu ketika Yoma udah gak ada. Sepulangnya dari bertemu Munchyung, Yoma harap-harap cemas apa yang Ingyu lakukan sendirian. Ketika dia sampai ke rumah, Yoma lega karena kasur sudah terlipat rapi dan ketika disusul di tempat kerjanya, Ingyu udah berada di sana. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yoma merasa kesepian karena Ingyu gak menemani dia di toko. Suatu hari, Yoma melakukan pemeriksaan kembali ke dokter. Ternyata di luar perkiraan, pertumbuhan tumornya ternyata makin buruk. Jika dibiarkan lebih lama, maka operasi akan lebih sulit untuk dilakukan. Jika begitu, kemungkinan operasi berhasil jadi lebih kecil. Maka dari itu, Yoma harus menentukan jadwal operasinya segera. Setelah berpikir matang-matang, Yoma kemudian memilih minggu depan sebagai hari operasinya. Sementara itu di toko roti, Ingyu dipindah tugaskan dari bekerja di dapur menjadi bekerja di depan kasir. Awalnya lancar-lancar aja, Ingyu bekerja mengambilkan pesanan orang lain. Namun di waktu itu, Ingyu kembali terganggu ketika dia merasa diomongkan dan diejek oleh pembeli. Ingyu kemudian naik darah. Hingga Yoma yang berada di rumah sakit pun dihubungi dan terpaksa datang ke kantor polisi. Kejadian beberapa bulan lalu seperti terulang lagi. Ingyu menyerang orang lain yang mengejeknya. Setelah kembali ke rumah, Yoma mencoba bertanya kenapa Ingyu bertindak seperti tadi. Ingyu merasa bahwa semua orang menghinanya dan gak menyukai dirinya. Yoma kemudian mencoba memberikan pengertian pada Ingyu. Dia menyuruh Ingyu menyapa orang lain duluan dan harus memperlakukan orang lain dengan lemah lembut. Dengan begitu, orang lain akan mengerti dirinya. Jika kita berlaku baik, orang lain pasti begitu, kata Yoma. Ternyata menyapa orang lain merupakan hal yang berat untuk Ingyu. Dia merasa malu dan minder dengan dirinya, walaupun Yoma udah mencontohkannya. Namun untungnya, teman-teman yang lain membantu juga, sehingga Ingyu pun jadi berani melakukannya. Pada suatu malam, Yoma mengumpulkan keluarganya untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Biasanya Ingyu akan memikirkan dirinya sendiri, namun dia membiarkan keluarganya duluan yang memesan makanan. Moonkyung pun merasa heran dengan perubahan adiknya itu. Kemudian Ingyu secara tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingat tanggal ulang tahun semua anggota keluarganya, termasuk hari pernikahannya Moonkyung. Mendengarkan hal itu, Moonkyung kemudian jadi terharu dan mulai menyesali kesalahannya waktu dulu. Sementara itu, Ingyu udah terbiasa keluyuran sendirian tanpa didampingi oleh Yoma. Siang itu dia kembali mendatangi TK dan mengintai Kyungrang yang lagi mengajar anak-anak. Tapi beberapa orang tua murid salah mengira kalau Ingyu adalah penculik anak karena merasa anak-anak mereka diawasi dengan teropong. Ingyu kemudian kabur berlari menuju Kyungrang. Gak disangka, salah satu murid malah berbalik arah dan hampir tertabrak mobil. Untungnya ada Ingyu yang juga ikut melindungi mereka berdua. Karena kejadian itu, Yoma pun memarahi Ingyu. Sadar kalau anaknya itu tengah mabuk cinta, Yoma jadi teringat satu hal bahwa Ingyu juga laki-laki yang mungkin tertarik dengan lawan jenis. Jadi keesokan harinya, Yoma mencoba mendatangi Kyungrang. Kalau kalian pikir Yoma meminta Kyungrang untuk mengurus Ingyu, kalian salah. Yoma malah menyuruh Kyungrang untuk menolak Ingyu dengan sekeras-kerasnya penolakan kalau nanti Ingyu menyatakan cintanya. Yoma cuma mau ngajarin bahwa dunia ini tidak semua hal akan didapat oleh Ingyu. Toh, Yoma juga yakin Kyungrang akan menolak cintanya Ingyu yang disabilitas. Di tempat kerjanya, Ingyu udah bisa membuat kue buatannya sendiri. Di hari itu, dia kemas kue tersebut sedemikian rupa untuk dijadikan hadiah. Jadi singkat cerita, Ingyu pun siap menemui Kyungrang. Dengan ditemani Yoma, Ingyu pergi ke sekolah. Tanpa basa-basi, Ingyu langsung memberikan bunga dan menembak Kyungrang dengan cara yang lucu. Kyungrang langsung bilang bahwa dia gak bisa menerima Ingyu karena dia udah punya pacar dan akan menikah. Namun sebagai gantinya, Kyungrang mengajak Ingyu untuk berteman saja. Yoma yang menunggu di toko mulai khawatir karena mungkin Ingyu akan merasakan sakitnya patah hati karena cintanya ditolak. Tapi setelahnya, Yoma heran melihat Ingyu datang dengan kegirangan. Ternyata Ingyu senang sekali mendapatkan teman seperti Kyungrang. Ingyu senang karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan teman secantik Kyungrang. Ketika di rumah, mereka berdua pun membahas tentang gimana Ingyu menyatakan cintanya. Kemudian setelahnya, Ingyu mengambil kue yang dia buat di toko dan memberikannya pada Yoma. Ternyata, Ingyu tahu kalau Yoma suka banget dengan kue krim tersebut. Jadi dia membuatkannya spesial untuk Yoma. Besok paginya, Yoma gak bisa bangun dari tidurnya. Sehingga Ingyu menelpon Moonkyung kakaknya dan menceritakan kejadian ini. Singkatnya, setelah dibawa ke rumah sakit dan dua hari tak sadarkan diri, Yoma pun akhirnya siuman. Yoma pikir dirinya udah dioperasi dua hari yang lalu. Ternyata, keadaannya saat itu udah gak memungkinkan untuk dilakukan operasi. Mendengarkan hal itu, Yoma pun memutuskan untuk langsung pulang saja karena gak akan ada gunanya juga berada di rumah sakit. Yoma mengkhawatirkan keadaan Ingyu. Jadi supaya Yoma mau beristirahat, Moonkyung kemudian mengecek keadaan adiknya. Ternyata di luar perkiraan, keadaan di rumah sangat rapi, baju-baju bahkan sudah dicuci dan Ingyu masuk kerja dan beraktifitas seperti biasa. Yoma pun lega mendengarkan hal itu. Karena Ingyu udah bisa mandiri, sekarang dia udah bisa beristirahat. Namun pada suatu siang, Gejang dan Jungja menjenguk Yoma. Selain memberikan vitamin untuk Yoma, Jungja juga mengabari kalau dua hari ini Ingyu sangat aneh. Gak mau menyapa dan memberi salam orang-orang. Di waktu yang sama, Moonkyung pun datang mengabari kalau Ingyu ada di IGD. Tangannya Ingyu mengalami luka bakar karena menyentuh alat masak yang panas. Ternyata Ingyu sengaja melakukannya supaya dia bisa bertemu dengan ibunya. Ingyu berpikir kalau dia nakal, maka sang ibu bisa pulang ke rumah. Karena kejadian itu, Yoma jadinya memutuskan untuk pulang dan melakukan terawat jalan saja di rumahnya. Namun sebelum pulang, Yoma sehingga membeli anak ayam untuk Ingyu. Tentu aja Ingyu senang mendapatkan peliharaan. Namun keesokan paginya, anak ayam itu gak bergerak dan sekarat. Ternyata Yoma sengaja membeli anak ayam yang sakit untuk mengajari Ingyu arti dari kematian supaya Ingyu mengerti. Setelahnya, Yoma pun membelikan Ingyu setelan jas lengkap dan mengatakan bahwa mungkin sebentar lagi Ingyu akan memakainya. Yoma lalu membawa Ingyu pergi ke rumah duka, dimana waktu itu kebetulan ada orang yang meninggal. Yoma pun mengajari bahwa orang yang udah meninggal akan hilang dan gak akan bisa ditemui lagi. Yoma memperlihatkan orang-orang yang menangis di tempat itu supaya Ingyu mengerti. Sekalian, Yoma mengatakan kalau sebentar lagi, mungkin dia juga akan meninggal. Melengarkan hal itu, Ingyu malah histeris dan pergi berlari keluar. Ternyata fakta itu membuatnya kesulitan dalam memproses semuanya. Dia masih gak sanggup bila kehilangan ibunya. Sempat kehilangan jejak anaknya, namun akhirnya Yoma berhasil menemukan Ingyu kembali. Di suatu kesempatan, Yoma mendatangi pendeta Yun untuk meminta bantuan memberikan pencerahan pada Ingyu. Yoma waktu itu bisa dibilang masih gak percaya dengan Tuhan. Setelah Ingyu dikasih pencerahan oleh pendeta Yun, mereka lalu pulang. Dalam perjalanan, Ingyu menceritakan bahwa pendeta Yun bilang, kalau ketika Yoma meninggal nanti, Yoma akan masuk ke surga. Dan dari sana, Yoma bisa melihat Ingyu dari atas. Ingyu juga mengajak Yoma untuk berdoa. Karena Tuhan akan mendengarkan doanya jika mereka mau berdoa. Siapa sangka dari omongan Ingyu tadi mengetuk pintu hatinya Yoma. Dia pun kembali sendirian ke gereja, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berdoa. Dia memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan dirinya sekali itu saja. Karena dia juga gak sanggup meninggalkan Ingyu sendirian di dunia ini. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Minggu dari minggu berganti. Semenjak Yoma sakit, Ingyu udah mulai mengambil tugas Yoma untuk memasak dan melakukan pekerjaan rumah. Supaya Yoma bisa beristirahat. Singkat waktu, semua keluarga berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Yoma. Ingyu sendiri yang membuatkan kue untuk ibunya. Yoma juga memberikan hadiah sweater yang dia rajut sendiri untuk anak-anak dan cucunya. Kesokan harinya, Yoma mengajak Ingyu ke suatu tempat. Yoma mengajak Ingyu ke pantai. Dimana ketika Ingyu masih kecil, Yoma sering mengajaknya dan juga Moonkyung ke pantai ini untuk bermain bersama. Yoma menceritakan dia sampai harus meminjam uang untuk mengajak mereka berdua bermain di pantai ini karena saat itu keluarga mereka masih miskin. Namun itu adalah kenangan yang membahagiakan bagi Yoma. Di pantai ini, Yoma menyuruh Ingyu untuk kuat menjalani hari dan juga selalu bahagia. Yoma juga meminta Ingyu untuk berjanji. Ketika dia meninggal nanti, Ingyu harus tetap tersenyum karena jika Ingyu sedih, maka Moonkyung akan tambah sedih. Ingyu pun mengiakan permintaan ibunya itu. Ketika senja tiba, Ingyu menggendong Yoma di tepian pantai seperti Yoma menggendong Ingyu ketika waktu kecil dulu. Seiring matahari terbenam, Yoma pun meninggal dunia di gendongan Ingyu. Ketika di rumah duka, Ingyu selalu tersenyum tanpa menunjukkan kesedihannya. Gie Jang sampai heran melihat Ingyu yang selalu senyum dan tertawa. Bahkan ketika mengantarkan Yoma ke peristirahatan terakhirnya pun, Ingyu tetap tersenyum. Orang-orang mungkin akan menganggap bahwa Ingyu gak punya perasaan karena dirinya adalah seorang disabilitas. Tapi siapa sangka, Ingyu melakukan itu karena dia menapati janji pada sang ibu untuk tidak menampakkan kesedihan. Walau harus menangis sambil tersenyum, mengantarkan ibunya pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Singkat waktu berlalu, Ingyu benar-benar bisa mandiri. Dia bisa bekerja, bersosialisasi, dan hidup sendiri. Tapi siapa yang tahu, di dalam hatinya, dia menahan rindu yang setengah mati pada ibunya. Film pun selesai. Kira-kira, pesan apa yang bisa kalian tangkap dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang jelas, anak adalah titipan Tuhan. Entah itu normal atau dengan Down Syndrome. Kita gak perlu malu atau alergi dengan orang Down Syndrome. Mereka itu disebut penyandang, bukan penderita. Mereka bukan gak bisa apa-apa. Mereka hanya perlu diperlakukan seperti orang normal. Dibiarkan mandiri dengan terapi, stimulasi, dan juga sosialisasi. Sehingga bisa berkembang dengan baik. Dukung mereka dan terima mereka sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continued. Jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih telah menonton!